Momen kedekatan antara Irjen Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Candrawati terlihat saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa Kemaren. Iya dan untuk selanjutnya Verdi Sambo akan kembali ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob, Kelapa 2 Depok. Ini adalah momen sebelum Verdi Sambo mengikuti rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3. Sambo ditemani sang istri Putri Candrawati tampak mengenakan baju tahanan para skrempori berwarna oranye. Sebelum masuk rumah dinas, Sambo terlebih dahulu berdiri di luar rumah dengan pengawalan ketataparat. Tetapan Sambo fokus ke arah depan, meski awak media meminta dia untuk menoleh ke arah mereka. Namun saat dirinya dipersilakan maju, Sambo tiba-tiba menoleh dan mengarahkan pandangan kawak media. Diketahui Sambo jadi otak pembunuhan Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu. Ia memerintahkan Barada E untuk menembak J karena tak terima istrinya dilecehkan oleh J. Tim Liputan, CNN Indonesia Mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua bukan perkara mudah. Kasus ini sempat melalui sejumlah halangan proses hukum, obstruction of justice. Bahkan dari hasil rekonstruksi, pemicu pembunuhan berubah dari pelecehan di Duren 3, Jakarta Selatan, bergeser ke pelecehan di Magelang. Tim khusus Polritrus berupaya mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan mengumpulkan fakta dan bukti kasus ini. Salah satunya adalah melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa Pagi. Lima tersangka yakni Barada Eliezer, Brigadir Rikti Rizal, asisten rumah tangga kuat, istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati, dan Ferdi Sambo dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Satu persatu reka adegan yang dilakukan sangatlah penting untuk mengungkap kasus ini secara terang-bederang. Terlebih sebelumnya, kasus ini mendapat halangan proses hukum atau obstruction of justice yang dilakukan oleh kelompok Ferdi Sambo. Tak hanya diadiri lima tersangka, rekonstruksi juga diadiri oleh sepuluh jaksa penuntut temu, serta pihak eksternal, yaitu Komnas HAM dan Kompolnas, serta LPSK. Rekonstruksi yang berlangsung selama tujuh jam lebih ini berhasil menampilkan 78 adegan dari tiga lokasi, yaitu rumah pribadi Sambo di Magelang, rumah pribadi di Saguling, dan rumah dinas di Komples Polri Duren 3. Kadif Rumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, dalam proses rekonstruksi, Barada E dipertemukan langsung dengan Ferdi Sambo CS dan melalui pendampingan ketat dari pihak LPSK. Dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir, kemudian dari pihak eksternal juga, dari Komosional Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas, juga mengikuti, dan dari LPSK. Beliau-beliau ini memiliki sudut pandang sendiri, untuk bisa menilai, kemudian mengukur, dan nanti dituangkan dalam laporan masing-masing. Komnas HAM memiliki sudut pandang sendiri. Kompolnas memiliki sudut pandang sendiri. LPSK tidak menyambilkan sudut-sudut pandang sendiri. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai, jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada selasa 30 Agustus berjalan imparsial. Menurut Komisioner Komnas HAM Khoerur Anam, ada perbedaan kesaksian yang disampaikan antar tersangka. Namun, perbedaan itu bisa langsung diuji saat rekonstruksi. Pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang-benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam, karena memang, ya sekali lagi, TKP-nya, kalau dalam konteks Komnas HAM, indikasi kuatnya obstruksi-obstasis, sehingga memang banyak berubah, begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik, ya saya kira proses tadi juga mendorong terang-benderangnya peristiwa. Sejauh ini polisi mengungkap bahwa rencana pembunuhan bermula dari kunjungan keluarga Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan Putri Candrawati bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir Yosua di Magelang, mendapat respon dari Ferdi Sambo dengan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.